Pak Rony, Pak Rony tadi kan mengatakan ada yang melaku bersama-sama melakukan, ada membujuk, ada dua yang dikualifikasi perbuatan. Klien Anda, Eliezer, masuk yang mana? Legen. Melakukan bersama-sama. Sebagai alat, orang... Ya, melakukan bersama-sama. Oh iya, orang yang disuruh. Orang yang disuruh. Dan Anda mengakui bahwa itu juga termasuk merencanakan. Kalau di dalam teori hukum pidana, orang yang sebagai alat yang disuruh tidak bisa diminta pertanggung jawabannya. Kalau weedlocker, saya berbeda pendapat. Karena tidak ada di dalam dakwaan. Dan di dalam fakta persidangan juga tidak terungkap. Tetapi kalau fokus saya, Richard Eliezer sebagai alat. Itu fakta persidangan yang terungkap. Oke, jadi harapan Anda apa terhadap Eliezer? Karena rakyat banyak benar berdoa untuk Eliezer ini. Harapan Anda apa? Terima kasih untuk rakyat yang banyak mendoakan. Karena kejujuran Eliezer. Harapannya adalah, Bang, dia sebagai alat tidak bisa diminta pertanggung jawaban pidananya. Maksud Anda mau bebas? Lepas, bukan bebas. Perbuatannya diakui. Tetapi ada penghapusan pidana. Abang juga pernah bilang tentang penghapusan pidana. Jangan lupa, Bang.